Ada banyak orang percaya yang masih terus menyimpan konflik batin dan luka-luka kehidupan yang seharusnya sudah sembuh dan berakhir ketika menerima penebusan dan pengampunan oleh darah Kristus. Dari pihak Tuhan, semua itu sudah selesai. Tapi ternyata dari pihak manusia, ada banyak yang masih mempertahankan luka-luka kehidupan mereka. Alhasil, orang-orang tersebut mudah sekali menjadi sakit hati hanya karena perkataan atau sikap orang lain. Ia selalu menganggap diri benar dan orang lain bersalah dan selalu mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Jadi hidupnya pun tidak pernah bisa tenang. Ada saja hal-hal yang membuat dirinya terganggu. Inilah masalah banyak orang percaya yang hanya bisa ditanggulangi jika ia mau merendam dirinya dalam hadirat Tuhan. Tapi seringkali akan muncul masalah yang lain. Orang-orang yang penuh konflik batin seringkali susah untuk berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Pendek kata dirinya jadi mudah terdistrek. Energinya cepat habis hanya untuk meladeni perasaan dan pikiran negatifnya sendiri. Jadi memang mau tidak mau orang tersebut harus mendorong dan mendisiplin dirinya sendiri untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab hanya dalam realitanya saja, ia dapat mengalami zaman kasih Bapak. Kasih itulah yang melembutkan hati dan mencetak ulang emosi kita seturut dengan kebenaran. Saya jadi paham sekarang, jika kita masih jadi orang yang mudah tersinggung, kecewa, dan penuh dendam. Itu hanya menandakan kurangnya persekutuan dengan Tuhan. Orang yang bersangkutan tidak bisa merasakan zaman kasihnya yang tulus dan suci. Jadi dari dalam batinnya hanya terpancar kekecewaan dan segala hal yang negatif. Jika orang percaya modelnya seperti ini, maka terang ilahi yang seharusnya bersinar justru jadi tertutup oleh kemanusiawiannya. Padahal seluruh makhluk sedang menanti sukacita dan kedamaian sejati yang seharusnya terpancar dari dalam batin kita. Sudah terlalu lama, dunia ini ada dalam keadaan berduka, bersedih, dan berkabung. Ini saatnya untuk kita sebagai anak-anak Allah, masuk ke hadirat Bapak, lalu membawa limpahan kasih untuk mereka. Saat kita membicarakan sukacita dan kedamaian, kelihatannya memang terkesan ringan dibandingkan jenis pewahyuan-pewahyuan firman yang lainnya. Tapi itulah praktek nyata kebenaran firman yang seharusnya dialami oleh banyak orang percaya. Jangan sampai kita mengaku diri sebagai orang Kristen, tapi masih saja membawa konflik batin. Sudah cukup. Masa-masa hidup dalam konflik batin sudah seharusnya berakhir. Ini waktunya kita bertumbuh dalam kedewasaan dan kematangan yang semakin serupa dengan Kristus. Apapun situasi dan keadaannya, kita akan hadapi dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Itulah nature atau sifat kita sebagai anak-anak Allah. Amen. Terima kasih. Terima kasih.